Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok tiga yang terdiri dari saya, Nita Anggreni sebagai moderator, Andi Naura Aini Firilya, dan Sunarti Binti Amir. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan unsur pendidikan. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Materi pertama yaitu hakikat pendidikan yang akan dibawakan oleh Sunarti. Halo semuanya, saya adalah Sunarti Binti Amir. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan. Apa sih hakikat pendidikan itu? Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan materi kedua yaitu tujuan pendidikan yang akan dibawakan oleh Andi Naurah Aini Firilya. Halo semuanya, saya adalah Andi Naurah Aini Firilya. Anda bisa panggil saya Naurah. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu, pengetahuan, kreativitas, sehat, jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuan pendidikan juga disebut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia diantaranya yaitu Pertama, UU Not.2 tahun 1985 Tujuan pendidikan menurut UU Not.2 tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutunya Yaitu, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat, jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa Dua, UU Not.20 tahun 2003 menurut UU Not.20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Tiga, MPRS 0.2 tahun 1960 menurut MPRS 0.2 tahun 1960 Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undan Dasar 1945 dan isi Undang-Undan Dasar 1945 Materi ketiga yaitu unsur pendidikan yang akan dibawakan oleh saya sendiri Nita Angkreni dan juga Sunarti Ada tujuh unsur pokok pendidikan yaitu yang pertama peserta didik Peserta didik berstatus sebagai subjek didik Pendangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik adalah Satu, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik Anak sejak lahir telah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan Untuk mengembangkan potensi membutuhkan bantuan Dua, individu yang sedang berkembang Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik secara wajar Baik ditujukan kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan Ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi Dalam proses perkembangannya, peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan Hal ini menunjukkan bahwa pada diri peserta didik ada dua hal yang mengejala Pertama, keadaan yang tidak berdaya menyebabkan ia membutuhkan bantuan Hal ini menimbulkan kewajiban orang tua untuk membantunya Kedua, adanya kemampuan untuk mengembangkan dirinya Hal ini membutuhkan bimbingan dan orang tua berkewajiban untuk membantunya Unsur kedua, yaitu pendidik Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan Yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat Unsur ketiga, interaksi edukatif Interaksi antara peserta didik dan pendidik Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan Unsur keempat, tujuan pendidikan Tujuan pendidikan pada dasarnya bersifat umum, ideal, dan isinya sangat luas Indikator keberhasilan tujuan pendidikan dapat dilihat pada hasil penerapan dari konsep teoritis yang diberikan Tujuan pendidikan merupakan unsur pendidikan yang menjadi target dari semua usaha yang dilakukan dalam ranah pendidikan Unsur kelima, materi pendidikan Materi merupakan unsur dalam pendidikan yang telah dipersiapkan dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai pencapaian tujuan Materi ini termasuk materi inti dan konten lokal Bahan inti nasional berisi misi kontrol dan kesatuan bangsa Sementara konten lokal misinya mengembangkan keragaman kekayaan Budaya sesuai dengan kondisi lingkungan Yang keenam adalah alat dan metode pendidikan Alat dan metode pendidikan layaknya dua sisi mata uang yang tak terpisahkan Alat dan metode ditaksirkan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau dibuat dengan sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan Yang ketujuh adalah lingkungan pendidikan Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peserta didik mengalami proses pendidikan Lingkungan pendidikan formal diemban oleh sekolah yang memiliki kurikulum jelas Dengan indikator pencapaian tujuan yang terukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Terima kasih teman-teman atas pengaparan materinya Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!